Selamat datang kembali di video tentang nama-nama hewan laut. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng adalah salah satu spesies ikan hiu yang dikenal agresif. Hiu banteng merupakan pemburu yang gesit. Mereka bisa memakan apa saja, termasuk lumba-lumba atau hiu lainnya. Ini adalah blue box fish. Ikan ini dijumpai di terunggu pada kedalaman 1 hingga 30 meter. Spesies ini tumbuh hingga panjang 25 cm. Ini adalah singa laut. Singa laut dikenal memiliki pita suara unik dan kuat. Cara berkomunikasi satu sama lain adalah dengan melalui proses vokalisasi. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang laut memiliki tubuh yang dapat mengapung, memanjang, moncong tumpul, dan kepala kecil yang lebar. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur adalah salah satu makhluk hidup yang mungkin paling menakutkan, sekaligus menarik di dunia laut. Ini adalah hiu gergaji. Hiu gergaji merupakan hewan ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Secara morfologi panjang tubuh hiu ini dapat mencapai 7 meter. Ini adalah ikan kakap merah. Secara morfologi, ikan kakap merah mempunyai badan yang memanjang dan dapat mencapai ukuran 200 cm. Ini adalah paus orca. Paus orca terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang 9,8 meter dan berat 10.000 kg. Ini adalah ammonite. Ammonite merupakan hewan invertebrata yang dianggap ilmuwan seperti cumi-cumi, dan merupakan hewan predator. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur merupakan spesies kosmopolitan di dunia hewan. Hiu penjemur ini umumnya senang berada di samudera hangat di seluruh dunia. Ini adalah ikan buntal. Ikan jenis ini memiliki tubuh panjang dan meruncing, dengan kepala bulat. Ikan buntal juga memiliki kemampuan, bisa mengembang menjadi bentuk bola untuk menghindari predator. Ini adalah belut pelikat. Belut ini mempunyai sistem pertahanan yang aneh. Belut yang berwarna hitam ini akan menghisap air, untuk memperbesar tubuhnya sehingga predator akan menjauhi. Ini adalah paus beluga. Paus ini merupakan mamalia bergigi berukuran tubuh sedang, panjang tubuhnya berkisar antara 3,5 hingga 5,5 meter, dengan bobot tubuh mencapai 1.500 kilogram. Ini adalah anjing laut. Anjing laut adalah salah satu jenis mamalia yang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Selain hidup di perairan kutub, mereka juga bisa ditemukan di daerah tropis. Ini adalah penyu. Penyu adalah reptil laut. Mereka menghuni perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ini adalah Pacific Football Fish. Pacific Football Fish adalah salah satu dari 100 spesies anglerfish yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Ini adalah Megalodon. Spesies ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu, pada zaman Miosen awal hingga Pliosen akhir. Ini adalah Ortoceras. Ortoceras adalah Cepalopoda bercangkang lurus yang sudah punah dan hidup selama periode defon atas, sekitar 370 juta tahun yang lalu. Ini adalah Hyumacan tutur. Spesies ini menghabiskan hari-harinya dengan tidur, dan malam hari dengan santai berburu di dasar laut dan makan. Ini adalah ikan moris. Ikan ini merupakan salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna, yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ini adalah Balmed Guitarfish. Balmed Guitarfish memiliki panjang 112 cm, dan lebar diukur dari sirip dada 60 cm. Ini adalah Hiu Putih. Berat tubuh Hiu Putih mencapai 2041 kg atau 4.500 lb. Dengan masa hidup 70 tahun atau lebih. Ini adalah Ikan Kodok. Ikan Kodok dapat ditemui hampir di seluruh samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia, dengan pengecualian di Laut Tengah. Ini adalah Ikan Salmon Brooktrout. Salmon Brooktrout adalah ikan air tawar asli Amerika Utara bagian timur, khususnya wilayah Utara Amerika Serikat dan Kanada. Ini adalah Udang. Jenis Udang ada lebih dari 2000 spesies, dan besar umum tubuhnya berkisar antara 2 cm sampai 23 cm. Ini adalah Paus Biru. Paus Biru disebut sebagai hewan terbesar di dunia dengan panjang mencapai 33 meter, serta beratnya 181 ton hingga lebih. Ini adalah Ikan Bicir. Makanan Ikan Bicir yaitu Udang, Ikan Kecil, Cacing, bahkan Hewan Serangga lainnya. Ini adalah Ikan Aligator. Ikan Aligator merupakan satu dari sekian spesies ikan air tawar berukuran besar di Amerika Utara. Ini adalah Ikan Kudu-Kudu. Ikan ini mengeluarkan racun dari kulitnya untuk meracuni air di sekitarnya, sebagai perlindungan diri melawan pemangsa atau predator. Ini adalah Walrus. Makanan kesukaan Walrus seperti keran, udang, cacing, dan moluska. Ini adalah Paus Bungkuk. Paus ini makan di perairan kutub pada musim panas waktu setempat, dan mengevakuasi ke kawasan dekat Katulistiwa selepas musim panas. Ini adalah Ikan Pasifik Salmon. Secara umum, Salmon adalah spesies Anadromus, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Ini adalah Ikan Blueteng. Ikan ini merupakan ikan herbivora yang hidup di daerah Terumbu Karang. Ciri khasnya adalah punya duri yang menyerupai mata pisau. Ini adalah Ikan Kepe garis 8, spesies ini dapat ditemukan pada perairan dengan Terumbu Karang yang baik. Saat dewasa, Ikan ini hidup di kawasan Terumbu Karang secara berpasangan. Ini adalah Gurita. Hewan ini hidup dan berkembang di sekitar perairan Terumbu Karang. Gurita terdiri dari 289 spesies. Terima kasih telah menonton!